Al-Fatihah Surat An-Nur ayat 24 Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan Ayat ini menjelaskan saat orang-orang yang bergelimang dosa akan diajab oleh Allah Di akhirat nanti mereka membantah dan mengingkari perbuatan buruk mereka Maka anggota tubuhnya menjadi saksi Lidah, lisan, tangan dan kaki mereka menjadi saksi dan menceritakan dengan rinci apa saja yang mereka lakukan sehingga tidak bisa berdalih lagi Bahkan di ayat lain khususnya di surat yasin Lisan dan mulut akan dikunci termasuk diingatkan juga bahwa lisan itu adalah anugerah Allah Kita semua dapat berbicara juga atas kerunianya Lalu kalau begitu jangan sampai kita menyalahgunakan lisan tersebut Kita lihat, perhatikan dalam surat yasin Allah berfirman Surat yasin ayat 65 Pada hari ini kami tutup mulut mereka Tangan mereka akan berkata kepada kami Dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan Itu betapa pentingnya Kita menjaga lisan kita Karena ada sebuah keterangan Jilatul lisan Asyadu min jilatil kodamain Terplesetnya lisan Lebih berbahaya daripada terplesetnya kaki Lisan Yang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik Kata-kata kotor dan menyakiti hati orang lain Maka akan berdampak buruk terhadap orang tersebut Bahkan bisa-bisa akan menimbulkan pertikaian dan perselisihan Maka dari itu Kita seorang muslim Sangat dianjurkan dan diharuskan Menjaga lisan kita Supaya selalu berbicara yang baik Berbicara yang lemah lembut Tidak Dengan pembicaraan Perkataan yang kasar Yang dapat menimbulkan Sakit hati orang lain Yang dapat menimbulkan